Halo sahabat pionir, selamat datang kembali di channel pionir jeep. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang pasti bikin para pecinta jeep dan mobil pada umumnya antusias, yaitu tipe-tipe jeep. Kita akan masuk ke dalam perjalanan untuk mengenal 3 tipe jeep yang mungkin aja udah kamu kenal, tapi ada lebih banyak hal yang harus kamu tau, apa aja itu, yuk kita mulai videonya. Pertama-tama kita punya jeep JK atau Wrangler JK, ini adalah generasi sebelumnya dari jeep Wrangler JL. JK adalah pilihan yang populer dan terjangkau bagi pecinta jeep. Meskipun tidak sekuat JL, JK masih memiliki kemampuan off-road yang tangguh. Kamu bisa menemukan JK dalam berbagai varian, termasuk Unlimited dengan 4 pintu. Selanjutnya, mari kita kenalan dengan jeep JL atau jeep Wrangler JL. JL adalah generasi terbaru dari jeep Wrangler yang diperkenalkan pada tahun 2018. JL adalah perpaduan sempurna antara kemampuan off-road yang luar biasa dan kenyamanan berkendara sehari-hari. Dengan berbagai peningkatan teknis dan interior yang lebih modern, JL adalah pilihan unggulan bagi mereka yang menginginkan kinerja dan kenyamanan. Kemudian, kita punya jeep JT atau jeep Gladiator. Jeep Gladiator adalah saudara jeep Wrangler yang lebih panjang dengan buck truck. Ini adalah pilihan yang menarik bagi mereka yang menginginkan kombinasi antara kemampuan off-road jeep Wrangler dan kegunaan buck truck. Jeep Gladiator menawarkan banyak ruang untuk barang bawaan kamu dan tetap memiliki semua fitur off-road yang kamu harapkan dari jeep. Jadi, jangan pernah kamu meremehkan kekuatan dan potensi dari setiap tipe-tipe jeep. Semuanya adalah bagian dari warisan off-road yang luar biasa yang dipersembahkan oleh jeep. Eits, videonya belum selesai loh sahabat pionir. Kalau kamu pikir tipe jeep cuma JK, JL, dan JT, maka kamu perlu tahu nih sub-varian dari tipe-tipe jeep lainnya. Kalau udah bahas sub-varian dan hal-hal detail, kita perlu tanya nih ke marketing pionir jeep. Om, emang betul ya ada jeep lain selain JK, JL, dan JT? Betul, om. Itu gimana tuh? Nah, jadi kalau JK, JL, JT itu kan untuk kodenya ya, untuk kodenya ya, untuk kodenya mobil jeep Wrangler ya. Cuma kalau untuk varianya sih cuma ada Sport, Sahara, dan Rubicon. Sport, Sahara, Rubicon. Tapi yang paling pira itu Rubicon ya? Rubicon, jadi orang umum taunya tuh semua jeep dibilangnya Rubicon. Nanti saya jelasin. Oke, siap. Nah, Wan, ini belakang kita nih ada Wrangler Sport. JK, eh JK. Wrangler Sport. Ya, JK. Ini JK ya? Wrangler, JK, Sport. Nah, jadi kalau untuk paling gampangnya sih sebenernya kalau kita lihat interiornya ya. Kalau JK itu ngabar untuk Coy Bar Lock sama X-Lock. Oke. Gitu. Terus apa lagi nih, Om? Nah, kalau untuk JK Sport itu standarnya kalau kita ngomong masalah standar, dia tuh standarnya ada Ring 16 sama 17 velg-nya. Oke, 16 sama 17. Overfender-nya dia masih kulit jeruk, hardtop-nya kulit jeruk. Kulit jeruk? Iya. Jadi... Kulit jeruk? Ya, jadi... Entah kita lihat mobil lainnya ya. Oke oke. Jadi ini kan... Emang kalau untuk di Pranger, kalau sudah dimodif, agak sulit dibedakan kalau dari eksterior. Cuma kalau paling mendasar lagi sih, kalau JK Sport sama Sarah itu, dia depannya ada 30, dia punya gardanya, itu bonggolnya kecil. Belakangnya ada 64, kalau Rubicon depan belakang ada 64, itu udah bonggolnya yang besar, itu udah siap untuk offroad. Oke, ini untuk fungsinya tuh lebih cocok buat apa nih? Ya, sebenarnya kalau Sport itu bisa dibangun, speknya untuk offroad pun juga bisa. Kita bisa pasangin loker, bisa lift kit juga, sebenarnya sama aja sih. Sama-sama aja ya? Sama-sama aja, iya. Nah, di belakang kita ini ada Sahara. Sahara nih. Iya, Sahara itu paling gampang membedakannya itu dari offroad fender-nya sama hardtop-nya. Ini suaranya bodi. Suaranya bodi? Kalau ini Sport tadi enggak ya? Ya, seperti Rubicon. Jadi offroad fender sama hardtop-nya tuh, dia kulit ceruk. Oke, oke. Ini sama nih, hitam juga hardtop-nya hitam. Bodi hitam. Oke, warnanya sama ya, senari. Iya, walaupun sebenarnya kan kalau masalah warna ini kan, orang bisa cat atau diganti model. Mas, dari sana emang sama gitu ya? Iya, jadi kalau emang paling gampangnya membedakannya itu, Rubicon itu kalau kita ngintip di depannya, itu ada aktuator. Itu untuk Schwebar Lock. Oke, oke oke. Terus ini udah, Sport, Sahara. Coba kita Rubicon. Nah, Rubicon. Kita coba ke Rubicon. Nah, kemudian ini ada Rubicon ini. Oke. Nah, jadi ikwan bisa lihat nanti di sini ya. Ini ada Axel Lock sama Schwebar Lock. Oh iya, Axel Lock sama Schwebar Lock. Nah, kalau dalamnya masalah joknya udah kulit atau itunya, biasa kalau Sarah Rubicon udah kulit joknya. Kalau belum. Kalau belum. Kalau belum. Oke, kalau kita tutup. Nah. Apalagi nih Om yang bisa, yang bedain Rubicon sama Sport dan Sahara. Ya secara generalnya sih sebenarnya itu ya. Cuma kalau bedanya kalau Rubicon itu sebenarnya sudah siap untuk Outflow. Karena dia punya, udah ada Axel Lock, Schwebar Lock. Garda nya juga lebih besar. Dan 64. Lainnya juga lebih banyak juga. Dia punya Axe Roda nya. Sama gear ratio nya dia beda. Gear ratio nya beda. Nah, tadi kan ada kodenya tuh ya Om. Iya. Itu kode kenyakan. JK, JL, JT. Itu semuanya ada tuh. Maksudnya kan. Berarti ada JK Sport, JK. JK Sahara. Ya. Itu pun dengan JL dan JT. Ada. Kecuali JT. Kalau JT sudah ada. JT itu hanya untuk Spektrubicon. Oke. Gladiator. Aku juga mau nih Om belajar. Yang mana JK, yang mana JL, yang mana JT. Ya sebenarnya kalau untuk look nya sendiri sih. Sudah pasti berbeda ya. Dari grill nya. Offer fender nya. Juga udah beda. Model hard top nya. Apalagi untuk JL sekarang. Ada yang electric soft top. Namanya One Sky Touch. Oke. One Sky Touch. Jadi terbuka. Otomatis. Elektrik. Ada yang hard top biasa. Yang manual. Kalau JT paling gampang. Dia mobil nya standar nya udah double cabin. Jadi teman-teman. Jeep memang bukan cuma Rubicon. Ada banyak tipe-tipe Jeep yang melayani berbagai kebutuhan dan gaya hidup kita. Rubicon untuk petualangan off-road yang ekstrim. Sport untuk serba guna. Dan Sahara untuk gaya hidup yang lebih nyaman. Semua Jeep memiliki daya tarik dan keunggulannya masing-masing. Nah jadi gitu One. Udah jelas belum One? Udah. Soalnya saya suka ketuka-ketuka tuh. Kan entah-kena cuma Rubicon kan. Ternyata ada yang lain selain itu ya. Iya. Jadi orang yang lihat JK itu masih ada submodel lagi. JK Sport, Sahara dan Rubicon. Oke. Udah jelas? Udah jelas dong. Udah paham saya sekarang. Nah untuk Sahabat Pionir yang belum subscribe. Buruan di subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya. Supaya bisa nonton update dan video terbaru dari Pionir Jeep. Oke? Oke. Udah. Sahabat Pionir, terimakasih sudah menonton video ini. Sekarang kita jadi lebih kenal dengan tiga tipe-tipe Jeep. Semoga video ini membantu kamu memilih Jeep yang sesuai dengan gaya hidup dan kebutuhan kamu. Atau kalau kamu sudah punya salah satu dari tipe-tipe Jeep ini. Pastiin kamu konsultasi modifikasi dan pasang aksesoris, spare part, replacement part, dan yang lain-lain di Pionir Jeep. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman pecinta Jeep kamu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap menjelajah dan nikmati setiap momen bersama Pionir Jeep.